90% kebakaran pemukiman di Tanjap Tim disebabkan oleh kursi lighting listrik. Ada pun jumlah rumah yang terbakar mencapai 183 unit. Ganti-ganti, informasiko sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hariiko. Sampai jumpa pada Borgol sehari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV inspirasi kita. BPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat ada sebanyak 11 kasus kebakaran dan 183 unit rumah wago hangus bahkan ada yang ratu dengan tanah. Darah belas kejadian itu hampir 90% penyebabnya akibat kursi lighting listrik. Haliko pun menjadi atensi kasus pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabit Kedarwatan dan Logistik BPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indra Eskunawan mengatakan bahwa haliko diketahui setelah pihaknya mempelajari dan melakukan investigasi di semua lokasi kejadian kebakaran. Hasilnya kebakaran pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri setiap tahun terus terjadi berulang-ulang dengan penyebab yang sama. Mengantisipasi hal tersebut, BPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur kedepannya akan berkejuruh sama dengan pihak PLN guno turun langsung, mengecek arus di wilayah padau pemukiman. Haliko dikerenukan pihak BPPD kerap mendapat laporan jika ada wago yang nakal dengan menambah arus listrik dewek. Dari 183 rumah yang menjadi amukan si jago merah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 148 rumah diantarunya rusa erat, 10 rumah rusa sedang, dan 20 rumah rusa ringan. Kemudian jumlah jiwa yang terdampak ada sebanyak 659 jiwa. Wahyu Mubarok, Cek TV, Nabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!